Halo teman-teman semuanya, hari ini saya mau melanjutkan cerita perjalanan saya di Eropa. Dari Belgia, saya melanjutkan perjalanan saya ke kota Gedanx di Polandia. Dari Belgia, sebenarnya saya bisa mampir ke Belanda atau Jerman. Tapi waktu itu, saya lebih memilih untuk pergi ke bagian lingkungan Eropa. Karena negara-negara di sini, bijaran dikunjungi oleh para turis. Pada waktu itu, saya dapat tiket murah untuk ke Polandia, tapi berangkatnya harus dari Eindhoven. Jadi, pagi-pagi jam 7, saya harus berangkat dari Gen di Belgia untuk naik kereta ke Brussel, terus harus oper, naik bus ke Eindhoven. Total perjalanannya sekitar 8 jam. Gedanx adalah kota yang terletak di bagian utara Polandia. Dan, menurut saya kota ini cukup asik. Makanan dan biaya hidupnya relatif lebih murah dibanding negara Eropa Barat. Dan kualitasnya juga sama atau malah lebih bagus. Di Polandia, terasa seperti tidak ada Covid, karena tidak ada orang yang pakai masker sama sekali. Pada waktu itu, di kota ini ada Saint Dominic Fair yang diadakan setahun sekali. Jadi, ada banyak pedagang yang datang dari luar kota untuk perjualan di sini. Hal menariknya adalah 90% turis yang datang ke kota ini adalah turis lokal, yaitu orang Polandia sendiri yang datang dari kota lain. Karena mereka lagi liburan musim panas. Jadi, dimanapun saya pergi, saya tidak pernah ketemu orang Asia lainnya. Kalau di jalan atau di kapal, banyak anak-anak kecil yang melihatkan saya. Karena mungkin mereka tidak pernah melihat orang Asia dengan lampu hitam. Kedangs adalah salah satu kota dari tiga kota atau Tri-City bersama dengan Kedenia dan Sopot. Nah, berhubung saya berencana untuk ketiga kota tersebut, saya tinggal selama hampir seminggu di kota ini. Buat yang ingin tahu di mana letak kota-kota ini, silakan cek klik Google Map yang saya sediakan di video description di bawah. Ya, gitu dulu aja pengalaman saya. Selamat di Kedangs. Sampai ketemu di video saya di kota selanjutnya.